Alhamdulillah Sampai kita nunggu Saudara-saudara yang hadir Malam hari ini kita melanjut Tentang menjelaskan tentang hal-hal Yang dapat merusak Menggagalkan seseorang Untuk sampai kepada Allah Alhamdulillah Kalau ya Sinyalnya bagus Nah sebelum kita memulai Kita bacakan dulu Sedikit riwayat tentang Kitab Dara Nafis Yang dikarang oleh Datu Muhammad Nafis Minda Idris ini A'udzubillahiminasyaitonurraji Bismillahirrahmanirrahim Permata yang indah Karya Sheikh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Segala puji dan sanjung hanya kepada Allah Semata-mata Yang telah memuliakan Anak Adam Dan memilih dari jumlah manusia itu Sejumlah ulama-ulama Dan Allah memilih pula dari gulungan itu Mereka yang jahit Para ahli hikmah dan para ahli koromah Allah utamakan dari gulungan-gulungan tersebut Mereka yang arifin Ahli ma'rifah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sifat-sifatnya Serta asmanya Allah rasa pula Buat mereka Kelejatan cinta Kasih Dan Allah tunjukkan pula Untuk mereka Hakikat segala sesuatu Di bumi dan di langit Salawat dan salam Terhadap junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Penutup segala nabi-nabi Yang ia ciptakan Daripada Nur Muhammad Itu daripada jahitnya Allah Dan ia ciptakan Pula segala sesuatu Daripada Nur Muhammad itu Salawat dan salam pula Untuk seluruh sahabat beliau Sebagai pemimpin para awliya Demikian juga Selanjutnya Salawat dan salam Untuk para tabi'in Dan tabi'i tabi'in Semoga kebaikan Selalu buat mereka Sampai hari pembalasan Agar saya menyusun sebuah risalah Ringkas dengan bahasa Dengan bahasa Bahasa Melayu Yang baik Dengan demikian Dapat berguna Untuk mereka Yang belum mengerti Bahasa Arab yang jelas Di dalam risalah ini Dijelaskan tentang Keeshaan Jad Sipat Asma Dan Ab'al Allah Subhanahu wa ta'ala Agar dapat menghilangkan Dan membersihkan Syirik kopi Yakni Rasa ria Dan ujub Pamer Megah diri Dari segala amal Dijelaskan pula Sebagai Sebagian ilmu hakikat Serta maukam tingkat Golongan Ahli subi Tentang musyahadah Pandangan hati mereka Kepada Allah Yang Maha Mulia Lalu saya jawablah Pertanyaan Kawan-kawan itu Meskipun Sebenarnya Saya bukan ahlinya Dalam Lapangan tersebut Dengan demikian Sambil memohon Inayah Pertolongan Dan pegangan penuh Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Merealisisikan Keinginan Dan kehendak tersebut Sepanjang Kemampuan saya Berdasarkan Ucapan Dan perkataan Para ahli Di bidang Pengetahuan ini Yakni Golongan Ahdi Minnati Wasyuhur Dan saya Beri nama Kitab ini Dengan nama Adarun Napis Permata Yang Indah Yang menjelaskan Tentang Keesaan Apal Asma Dan Jad Yang Maha Suci Dengan suatu Harapan Semoga Dengan risalah Ini Akan Memberi manfaat Bagi mereka Yang berminat Dan Allah Jadikan Risalah Ini Sebagai Pernyataan Tulus Ikhlas Karenanya Semata-mata Selain itu Kuharapkan Semoga Risalah Ini Allah Jadikan Sebagai Suatu Simpananku Yang paling Berharga Di Hari Di hari Kiamat Saya Susun Risalah Ini Atas Beberapa Bagian Yang Pertama Adalah Pendahuluan Yang Kedua Adalah Empat Pasal Wahdatul Apal Asma Sifat Dan Jad Ketiga Penutup Dan Saya Jantungkan Pula Di Dalamnya Masalah Pelik Yang Rumit Bersumber Daripada Kitab Kitab Alhamdulillah Puji Syukur Kita Karir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Pemalam Hari Ini Kita Dapat Berkumpul Lagi Dalam Majelis Yang Mulia Ini Walaupun Kita Hanya Secara Online Terima Kasih Saya Sampaikan Kira Saudara Saudara Yang Telah Berkenan Hadir Di Majelis Ini Tak Lupa Salawat Dan Salam Semoga Selalu Tercurah Karibaan Nabi Kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Beserta Sahabat Dan Kerabat Beliau Hingga Yomil Akhir Adapun Malam Hari Ini Kita Akan Melanjut Pengkajian Kita Tentang Bab Yang Pertama Pendahuluan Menjelaskan Tentang Hal-hal Yang Dapat Merusak Dan Menggagalkan Seseorang Salik Untuk Sampai Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Pada Malam Yang Kemarin Kita Telah Membahas Yang Perutama Adalah Sifat Kasa Kedua Adalah Sifat Kutur Yang Kedua Adalah Kutur Lemah Pendidian Tidak Memiliki Tingkat Kuat Karena Terpengaruh Kehidupan Daripada Kehidupan Duniawi Yang Menyebabkan Diri Tidak Tidak Bisa Sampai Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bismillah Rahman Rahim Sifat Yang Ketiga Yang Mengganggu Yang Merusak Adalah Malal Malal Adalah Pembosanan Cepat Merasa Jemuh Dan Bosan Untuk Melaksanakan Ibadat Karena Merasa Terlalu Sering Dilakukan Padahal Tujuan Belum Sampai Jadi Yang Ketiga Ini Adalah Malal Atau Bosan Semua Orang Pasti Pernah Mengalami Yang Namanya Bosan Sekian Tahun Saudara Saudaraku Yang Hadir Yang Hadir Baik Saudara Saudari Yang Hadir Saudaraku Sekarang Umur Kita Sudah Berapa Nah Umur Kita Kita Pertanyakan Kepada Diri Kita Kadang Kadang Kita Beribadah Bosan Kenapakah Hati Ini Bisa Bosan Kenapakah Diri Ini Bisa Bosan Beribadah Kepada Allah Nah Lantaran Diri Tadi Belum Mengenai Allah Lantaran Diri Tak Mengenai Allah Maka Diri Kita Akan Bosan Untuk Beribadah Jadi Umur 60 Ada Yang 55 Jadi Cepat Merasa Bosan Merasa Ma'arifat Tadi Adalah Praktik Langsung Terjun Kelapangan Tanpa Kita Beramal Ibadah Secara Langsung Maka Teori-teori Ilmu Ma'arifat Tadi Hampir-hampir Tak Ada Gunanya Nah Mengenai Diri Maka Akan Mengenai Allah Nah Tetapi Secara Teori Cuma Begitu Kalau Tak Ada Praktiknya Mungkin Amal Ibadah Kita Akan Menjadi Tergantung Ataupun Menjadi Bingung Dan Menyebabkan Kebosanan Jadi Ibadah Kemaren Sudah Dijelaskan Pada Malam Yang Kemaren Yang Namanya Ibadah Adalah Gerak Dan Diamnya Diri Muhammad Baik Bergerak Maupun Berdiam Yang Semata-mata Ditujukan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Jagerak Dan Diam Diri Yang Ditujukan Semata-mata Hanya Kepada Allah Inilah Yang Dinamakan Ibadah Jadi Pisang Bebanam Kemarin Menanyakan Yang Sebebenarnya Diri Yang 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 Berdiri Tadi Yang Duduk Itu Tadi Itulah Sebebenarnya Diri Jadi Ada Namanya Pisang Bebanam Nah Ini Orang Orang Banjar Orang Mergasari Nah Jadi Yang Sebebenarnya Diri Ialah Yang Nonton Itu Nah Paham Lah Yang Sebebenarnya Diri Yang Nonton Malam Ini Yang Hadir Malam Ini Itulah Sebebenarnya Diri Yang Menyatakan Tadi Sebebenarnya Diri Tidak Lain Daripada Diri Nah Jadi Ibadah Tadi Adalah Pekerjaan Yang Ditujukan Semata Mata Hanya Kepada Allah Supaya Saudara Saudara Jamaah Bapak Bapak Ibu Ibu Tidak Bosan Beribadah Jadi Gerak Dan Diam Kita Mau Berdiri Seperti Ini Atau Duduk Tujukan Semata Mata Gerak Dan Diam Tadi Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Supaya Menghindari Kita Jemuh Supaya Menghindari Kita Bosan Kalau Mengangkat Tangan Bergerak Dan Lain Sebagainya Terlebih Lagi Pada Malam Kemarin Sudah Dijelaskan Bahwa Yang Namanya Ibadah Turun Naik Napas Itulah Ibadah Yang Paling Sederhana Adalah Turun Naik Napas Turun Naik Napas Selagi Turun Naik Napas Itu Yang Dinamakan Ibadah Kalau Seada Lagi Turun Naik Napas Ini Maka Proses Amal Ibadah Kepada Allah Tak Akan Lagi Berlangsung Jadi Selagi Masih Turun Naik Napas Selagi Masih Angin Bertiup Meniup Layar Ini Selagi Layar Terkembang Layar Bisa Jalan Maka Ibadah Masih Berlanjut Sebelum Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raji'un Maka Ibadah Tadi Wajib Dilaksanakan Nah Jadi Yang Namanya Muhammad Wajib Melaksanakan Amal Ibadah Kepada Allah Baik Mulutnya Baik Matanya Maupun Hidungnya Seluruh Batang Tubuh Handaklah Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Jangan Cuma Hatimu Yang Beribadah Kepada Allah Tetapi Pikiranmu Yang Berpikir Itu Tidak Lain Daripada Anugrah Allah Ini Yang Berpikir Nah Itulah Anugrah Allah Yang Merasakan Di hati Itulah Anugrah Allah Yang Berkata-kata Inilah Anugrah Nikmat Daripada Allah Gunakan Untuk Beribadah Mulutmu Tadi Mulutmu Gunakan Untuk Beribadah Tiada Yang Mengata Allah Kacuali Allah Tiada Yang Bisa Menyebut Asma Allah Kacuali Hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sendiri Karena Dirilah Hawla Walak Wata Billah Al-Ali Al-Azi Jangan Pernah Bursan Untuk Beribadah Kepada Allah Kalau Bursan Tujuan Pun Belum Sampai Kepada Allah Jadi Yang Namanya Ibadah Sampai Kepada Allah Tadi Sampaikan Ketika Engkau Berdiri Sampai Kepada Allah Ketika Engkau Duduk Sampai Kepada Allah Ketika Engkau Mengucap Allahu Akbar Maka Engkau Sampai Kepada Allah Allah Nampak Allah Lahaul Wala Kuwata Illa Billah Nampak Allahu Nampak Kepada Kepada Di Dirinya Muhammad Allah Si Muhammad Tadi Allah Beramal Ibadah Allah Nampak Si Muhammad Tadi Beramal Ibadah Allah Laksana Burak Tadi Terbang Laksana Purahu Naik Kapal Purahu Tadi Ditiup Angin Allah Maka Sampailah Diri Muhammad Tadi Kepada Tujuannya Allah Bahwa Tiada Yang Kuasa Kiwali Allah Bahwa Tiada Yang Berkanda Kiwali Allah Bahwa Tiada Yang Hidup Kiwali Hanyalah Allah Bahwa Tiada Yang Melihat Kiwali Hanyalah Allah Tiada Yang Mendengar Kiwali Allah Tiada Yang Berkata Kata Kiwali Hanyalah Allah Allah Allahu Akbar Jadi ini lapas landas Tadi Perahu tadi Naik turun Hu Akbar Nampak syirat Jadi Siratnya diri Muhammad Kepada Allah Nampak Kalau pada Melihat aku kata Allah Setelah penyerahan Lalu menyatakan Setelah melihat Menyerahkan seluruhnya Seutuhnya Bahwa Tidak ada yang Mewujud Melainkan hanya engkau Upaya jangan bosan Tujuan Tujuan ibadah ditujukan Kepada Allah Allahu Hu itu adalah damirnya Adalah Muhammad Rasulullah Jadi Hu itu Adalah dirinya Muhammad Adalah diri Daripada Allah Nah jangan salah paham Nanti Yang dinyatakan Tadi Muhammad Tadi Muhammad Muhammad Kepada diri Muhammad itu Adalah nama Allah Bukan manusia Jangan salah kaprah Nanti salah kaprah Dikira menuhankan Manu Manusia Maaf Maaf Seperti agama lain Menuhankan Nabinya Kalau ma'rifat ini Muhammad itu Adalah Nama Allah Muhammad itu Muhammad Artinya mulia Atau terpuji Allahu Inilah diriku Kata Allah Karena sudah diserahkan tadi Diri sudah Sudah Panak Allahu Akbar Khabira Walhamdulillahi Kasira Wasubahanallahi Bukrataw Asiya Terus dilanjutkan Inna Salati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mati Lillah Yurabbil Alamin Serahkan hidup Mati Bahwa di hidup Mati Tidak ada lagi Yang beramal Ibadah Tidak lagi Kecuali Hanyalah Penyerahan Diri Kepada Allah Allah Siratal Mustaqim Jalan lurus Kepada Allah Lurus Kepada Allah Nasiratnya Kepada Dirimu Dirimulah Yang menentukan Jalan Hidupmu Di Dunia Maupun Di Akhirat Allah Tak akan Merubah Nasibmu Kecuali Engkau Merubah Siapakah Dirimu Allah Tak akan Merubah Nasibmu Kecuali Dirimu Jadi Sebab Benarnya Diri Yang mana Atau Yang Monton Itulah Diri Sebab Benarnya Diri Ialah Muhammad Sebab Benarnya Muhammad Tidak Lain Daripada Kenyataan Allah Supaya Beramal Ibadah Jangan Bosan Amal Ibadah Tadi Yang Melihat Tunah Itulah Sifat Daripada Allah Jangan Lagi Sifat Apakah Yang Dilihat Apakah Bentuk Jangan Lagi Tidak Ditujukan Kepada Allah Tujukan Amal Lugada Kepada Allah Kalaunya Handak Sampai Tadi Pandangan Tadi Ketika Engkau Pandang Sesuatu Engkau Pandang Pandangan Sesuatu Kalau Handak Pandangan Tuna Handak Panah Sampai Kepada Allah Maka Panahkan Pandangan Tidak Lagi Diri Yang Manusia Tadi Yang Melihat Kecuali Pada Hakikatnya Adalah Allah Panah Dirinya Tidak Yang Melihat Kecuali Hanyalah Allah Tidak Yang Melihat Kecuali Hanyalah Allah Pada Malam Yang Kemarin Sudah Nyata Yang Menoropong Kemarin Siapa Yang Menoropong Kemarin Siapa Itulah Nakoda Nakoda Juragan Daripada Perahu Layar Yang Menoropong Siapa Kalau Amal Ibadah Mohan Sampai Kepada Allah Kalau Engkau Handak Nurhaka Kepada Tuhan Tadi Kapal Nyatakan Bisa Melihat Perahu Layar Nyatakan Bisa Melihat Kalau Diri Dinyatakan Wayang Nyatakan Yang Melihat Apakah Engkau Tak Lucu Tadi Engkau Sudah Kenal Wayang Masa Wayang Bisa Melihat Kan Lucu Jadinya Kalau Wayang Bisa Melihat Nah Nanti Bapak Dalang Bisa Dihintip Hintip Wayang Taukah Bapak Dalang Bisa Dihintip Hintip Wayang Karena Apa Wayang Bisa Melihat Atau Wayang Bisa Kuasa Nah Kalau Wayang Bisa Kuasa Nanti Bapak Dalang Diganggu Oleh Si Si Wayang Jadi Kalau Engkau Amal Ibadahmu Tadi Tak Ingin Cepat Jemuh Tak Ingin Bosan Usahakanlah 24 Jam Diri Ini Gerak Dan Diam Tujukan Bapak Kepada Bapak Bapak Berbaring Tujukan Aal Perbuatan Tadi Gerak Dan Diam Ditujukan Kepada Allah Jangan Ditujukan Kepada Lain Maupun Geritik Hatimu Sama yang tersembunyi tadi Tidak ada lain daripada Kuasa dan kehandaknya Allah Maupun kritik hatimu Pikiranmu Jangan lagi engkau berpikir-pikir Supaya engkau jangan bosan Bahwa yang mengisi pikiranmu Tidak ada lain daripada Allah Yang mengisi hatimu Tidak ada lain daripada Allah Supaya dirimu jangan sungguh Supaya dirimu jangan sedih Karena Allah tak akan pernah meninggalkanmu Supaya engkau jangan jemuk Beribadah kepada Allah Perlu engkau tahu Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tak akan pernah meninggalkanmu sedikitpun Baik di dunia maupun di akhirat Hanya engkau sendiri yang meninggalkan Hanya engkau sendiri yang menjauhi Allah Allah tak akan pernah Meninggalkan dirimu Janji Allah Aku tak akan pernah meninggalkanmu Baik suka maupun Maupun duker Cuma kita karena terpengaruh dunia Lalu kita tinggalkan Allah Lalu kita palingkan wajah kita Kepada manusia Kita palingkan diri kita Kepada dunia Menjauhi daripada Allah Kita beramal ibadah Tapi hati kita jauh dengan Allah Ketika kita beramal ibadah Pikiran kita jauh daripada Allah Karena pikiran kita membayangkan dunia Kalau engkau anak beramal ibadah Bayangkanlah Pikirkanlah di pikiranmu Bahwa yang berpikir ini Tidak ada lain Manusia tidak bisa berpikir Yang memberi pikirannya adalah Allah Kemudian hatimu Kalau anda tenang Dalam beramal ibadah Supaya jangan jemuh Jangan bosan Yang mengisi hatimu hari-hari Tiap menit Tiap detik ini Adalah Allah Yang mengisi hatimu Yang mengisi hatimu Entah sedihkah Entah senangkah Itulah problemah hidup Si perahu layar ini Yang berlayar di samudera Allah Kalau kita berlayar itu Ada angin kencang Ada umbak besar Itulah pengaruh Dalam kehidupan Jadi sewajarnya lah Kita Kena angin dan lain sebagainya Tapi jangan mengecilkan Tujuan kita Diri kita Untuk sampai kepada Allah Jangan palingkan Tekad dari Nah karena yang lemah pendirian Tak akan mungkin bisa sampai Untuk berjumpa dengan Allah tadi Untuk sampai kepada Allah Amah pendirian Tak kuat Karena cuaca Apakah cuaca tadi Apakah alam tadi Iyalah selain daripada Allah Selain daripada Allah Bukankah amal ibadah kita Hanya kita tunjukkan kepada Allah Nah jadi Ini mohon maaf Baterainya Lupa mengecil tadi Karena ada tamu Jadi lupa mengurus HP Dan lain sebagainya Ada kegiatan di luar Jadi kalau nyamati Mohon maaf HPnya Nah ini kelupaan Nah jadi Kalau orang Lemah pendirian Ini menyebabkan Diri menjadi bosan Menjadi malah Merasa jemuh Nah kalau engkau tak ingin Merasa jemuh Beramal ibadah Nah Ketika engkau Handak berjumpa Allah Nah Maka hilangkanlah Dawa-dawa Atau sangka-sangka Di diri Di pikiranmu Di hatimu nih Selain daripada Allah Buang prasangka buruk Prasangka buruk Adalah menyangka Diri Menyangka diri Ada Karena dirimu Merasa diri Kuasa Jadi kalau Handak tak jemuh Kalau engkau Tak jemuh Ketika engkau Menghadapkan Wajahmu Kepada Allah Sampai Wajahmu Tiada Kalau engkau Handak Menghadap Wajah Allah Handak Melihat Wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai Tak ada lagi Wajahmu Jadi ketika engkau Solat Wajahmu Tiada lagi Artinya Engkau Hancur Mukamu Pana Mukamu dulu Ketika Wajah manusia Hancur Wajah manusia Binasa Hancur Maka Yang ada Hanyalah Wajah Allah Nah Kalau masih Tak bisa Mempanahkan Wajahmu Maka Cintailah Rupamu Karena Rupamu Itu Tiada Lain Daripada Rahasia Allah Rupamu Atau Wajahmu Wahai Muhammad Karena Muhammad Itu Adalah Maliki Miptin Wahai Muhammad Engkau Gantiku Rupamu Tuna Wahai Muhammad Iyalah Gantiku Kalau Tak Tahu Ganti Jadi Muhammad Ini Ganti Daripada Kerajaan Allah Wajah Muhammad Itu Tidak Lain Daripada Wajah Allah Karena Pernah Terjadi Nah Mungkin Ini Ada Di Video Youtube Yang Telah Lalu Pernah Peristiwa Terjadi Peristiwa Besar Terjadi Ketika Para Sahabat Dan Rasulullah Berkumpul Suatu Masa Pada Waktu Itu Para Sahabat Berkumpul Abu Bakar Umar Usman Ali Berkumpul Di rumah Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Wahai Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kami Sungguh Bahagia Sungguh Senang Melihat Wajahmu Kami Selalu Ceria Melihat Wajahmu Sungguh Indah Dan Agung Wajahmu Wahai Sayyidina Muhammad Rasulullah Jadi Para Sahabat Memuji Keagungan Rupanya Muhammad Rasulullah Yang Begitu Rupawan Lalu Apa Jawab Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menjawab Wahai Sahabat Sekalian Sesungguhnya Kalau Engkau Handak Tahu Rupaku Wajahku Cobalah Tengok Di dalam Telinga Anakku Patimah Jadi Para Sahabat Tadi Terkejut Mendengar Jawaban Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Para Sahabat Terkejut Nah Jadi Kata Rasulullah Kalau Engkau Sahabatku Abu Bakar Umar Usman Ali Tadi Kalau Handak Tahu Wajahku Yang Sebenarnya Cobalah Tengok Di dalam Telinga Anakku Patimah Nah Jadi Abu Bakar Umar Usman Ali Tadi Terdiam Memperhatikan Perkataan Rasulullah Ini Sahabat Nabi Ini Orang Yang Dekat Dengan Rasulullah Bayangkan Kalau Kita Seperti Itu Jadi Usman Menengok Kepada Nah Saking Penasarannya Sedina Usman Menengok Ke Dalam Lombang Teringat Nah Permisi Melihat Dia Sedina Ali Pun Sama Menengok Sedina Alif Penasaran Juga Apa Di Dalam Telinga Sedina Umar Pun Sama Sedina Umar Kan Keras Orang Ingin Melihat Sendiri Tak Mau Mendengar Beliau Hendak Membuktikan Langsung Dengan Mata Kepala Sendiri Bukan Cuma Mendengar Omongan Sama Sedina Ali Harus Melihat Terlebih Daud Nah Kalau Belum Melihat Mungkinkah Kita Menjah Menjadi Saksi Bayangkan Saudara Saudaraku Ketika Suatu Peristiwa Terjadi Engkau Tak Melihat Nah Kalau Engkau Jadikan Saksi Bagaimana Kan Susah Jadi Sedina Ali Pun Menengok Menengok Nah Kalau Sedina Abu Bakar Beliau Cuma Diam Cukuplah Tiga Orang Sahabatnya Sedina Abu Bakar Orang Tua Orang Tua Berbeda Dengan Anak Muda Orang Tua Sedina Abu Bakar Orang Tua Kira Kira Wahai Saudaraku Diam Ma'a Sekalian Apa Kira Kira Yang Ada Dalam Telinga Fatima Adakah Yang Bisa Jawab Seandainya Engkau Disuruh Menengok Disuruh Menengok Kau Telinga Misalnya Kau Perulah Menengok Jaman Nabi Engkau Disuruh Menengok Kepada Anak Tuan Guru Atau Anak Daripada Guru Kata Tuan Guru Colong Melihat Wajah Yang Sebenarnya Yang Aslinya Wajah Kira 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 Apa Yang Dalam Telinga Ada Adakah Yang Bisa Jawab Apa Dalam Telinga Paling Paling Yang Ada Kalau Kita Apa Yang Ada Orang Banjar Tahit Telinga Kalau Orang Malaysia Apa Kira Kira Bapak Suleman Apa Kira Nah Jadi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Memberikan Pelajaran Secara Langsung Secara Langsung Supaya Memberitahukan Kepada Sahabat Bahwa Diriku Tidak Memiliki Wajah Bahwa Diriku Tidak Memiliki Rupa Tidak Memiliki Rupa Karena Diri Muhammad Adalah Orang Yang Pakir Orang Yang Pakir Tak Memiliki Apa Apa Pernah Pula Mungkin Engkau Dengar Di Video Yang Telah Lalu Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Berdoa Minta Matikan Dalam Keadaan Pakir Pakir Miskin Minta Dikumpulkan Dengan Orang Orang Miskin Miskin Seperti Apa Pakir Seperti Apa Pakir Segala Galanya Yang Nyata Pakir Dosa Pakir Maksian Itu Secara Secara Umum Tetapi Pakir Yang Secara Khusus Adalah Tidak Memiliki Apa Apa Diri Pun Tak Memiliki Nama Pun Tak Memiliki Batang Tubuh Pun Tak Memiliki Wajah Pun Tak Memiliki Kemudian Apal Perbuatan Pun Muhammad Rasulullah Tak Memiliki Kalau Kita Berbeda Kalau Diri Kita Wajah Kitalah Yang Paling Gagal Diri Kitalah Yang Paling Kuat Atau Rupa Kitalah Yang Paling Cantik Lupa Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Jadi Kalau Engkau Tak Bosan Bosan Anak Jadi Jadi Kalau Mau Dirimu Tak Pengen Bosan Bosan Cobalah Kenali Dirimu Maka Engkau Mengenal Tuhan Jadi Sebab Benarnya Rupa Insan Manusia Adalah Rupanya Muhammad Jadi Rupa Yang Mulia Itu Ialah Wajahnya Muhammad Jadi Tiap Tiap Ciptaan Allah Itu Wujud Rupanya Adalah Rupanya Muhammad Apa Itu Muhammad Dia Mulia Ciptaan Yang Mulia Tentunya Wajahnya Mulia Kalau Engkau Hendak Menghina Berarti Menghina Ciptaannya Allah Kalau Engkau Mau Menghina Ya Rupa Mau Engkau Hina Berarti Engkau Tak Bersyukur Adakah Manusia Yang Menghina Rupanya Nah Kalau Orang Busan Merasa Jemuh Kalau Nya Tak Merasa Jemuh Jemuh Tadi Karena Pembukaan Pertama Tadi Bahwa Alam Semesta Ini Tercipta Daripada Nurnya Muhammad Rasul Kan Sudah Jelas Daripada Nur Nur Muhammad Nah Karena Datu Nafis Tadi Nyatakan Dalam Pembukaan Sebelum Beliau Menulis Isi Daripada Kitab Beliau Beliau Menerangkan Di awalnya Tentang Nur Muhammad Jadi Nur Nur Muhammad Itu Ialah Daripada Jatnya Allah Nur Muhammad Daripada Jat Allah Jat Allah Berasa Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Jadi Pada Nur Muhammad Ini Pula Tercipta Seluruh Alam Semesta Termasuk Wajah Engkau Wajah Engkau Itulah Yang Dinamakan Wajahnya Nur Muhammad Mertilah Engkau Nur Muhammad Nur Itu Adalah Nama Daripada Allah Sedangkan Muhammad Pun Nama Allah Jadi Nur Muhammad Dua Daripada Nama Allah Nur Dan Muhammad Nur Itu Cahaya Muhammad Itu Mulia Cahaya Yang Mulia Itulah Nur Muhammad Nur Muhammad Tadi Kalau Orang Dipanggil Hai Cahaya Yang Mulia Kan Orang Bingung Jadi Cahaya Yang Mulia Padahal Nur Hayati Namanya Nur Hayati Nur Cahaya Hayati Hidup Hai Cahaya Hidup Kasini Engkau Bingung Misalnya Yang Nonton Ada Perempuan Ibu Ibu Namanya Nur Hayati Kalau Dipanggil Secara Namanya Hai Cahaya Hidup Kasini Engkau Mungkin Beliau Bingung Hayati Hidup Bingung Jadi Kalau Engkau Tak Ingin Bosan Beribadah Tadi Maka Kembalikan Diri Mutadina Kembalikan Keasalnya Banyak Ceramah Dahulu Termasuk Ceramah Tuhan Guru Jinal Ilmi Termasuk Ceramah Guru Sekumpul Tentang Nur Muhammad Hanya Hanya Orang Orang Tertentu Saja Yang Tidak Meyakini Tentang Nur Muhammad Tau Kalau Di Malaysia Bapak Suleiman Rahman Di Malaysia Apakah Pelajaran Nur Muhammad Bisa Diterangkan Di Sana Kalau Dikasil Pelajaran Nur Muhammad Dari Dahulu Sampai Sekarang Jadi Kalaunya Ada Yang Tak Suka Dengan Cerita Nur Muhammad Mohon Maaf Karena Riwayat Daripada Arifillah Khususnya Banjar Masin Datu Datunya Mengajarkan Tentang Pelajaran Nur Muhammad Jadi Sangat Jelas Tadi Bahwa Wajah Muntunah Berasa Daripada Nur Muhammad Nur Muhammad Itu Tidak Lain Daripada Nama Allah Dirimu Tuna Tidak Lain Daripada Namanya Allah Dan Wajahmu Itu Adalah Rahasia Daripada Allah Karena Wajahmu Itu Adalah Wajahnya Muhammad Wajah Yang Mulia Tercipta Daripada Allah Tercipta Daripada Nurnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Supaya Jangan Bosan Jangan Bosan Kalau Wajahnya Nur Muhammad Berarti Wujudnya Nur Muhammad Kalau Ruhaninya Jasmaninya Nur Muhammad Ruhaninya Pun Ialah Nur Muhammad Jadi Sesuai Pembukaan Beliau Tadi Memusadahkan Diri Mencintai Diri Dirimu Ternah Berasal Daripada Nur Muhammad Berasal Daripada Nur Berasal Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Nabi Muhammad Menyatakan Dirinya Pakir Tadi Tak Memiliki Wajah Kalau Engkau Nanti Punya Wajah Kemana Wajahmu Engkau Serahkan Sesungguhnya Wajahmu Berasal Daripada Allah Dan Akan Dikembalikan Kepada Allah Kalau Engkau Punya Wajah Tak Engkau Rawat Tak Engkau Kelihara Tak Engkau Gunakan Untuk Beramal Ibadah Misjaya Wajahmu Nanti Akan Dipertanyakan Akan Dipertanyakan Wajahmu Tadi Nah Jadi Kalau Engkau Handak Berbudu Bersihkan Wajahmu Apa Itu Wajahmu Jangan Lagi Ada Pengakuan Dirimu Memang Wajah Tadi Adalah Wajahmu Dari Mana Asanya Itu Berasal Daripada Wajah Datumu Adam Berasal Dari Mana Adam Tercipta Daripada Tanah Tanah Asal Daripada Air Air Asanya Daripada Angin Angin Tadi Berasal Daripada Api Api Tadi Ialah Berasal Daripada Nor Atau Cahaya Yang Dinamakan Nur Muhammad Yang Berasal Daripada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Mohon maaf lah Kalau adanya Pasalahan Kehilapan Tentang Penjampaian Itu Mohon maaf Hanya-hanya Mengulang Sedikit Supaya Jangan Gemuk Angka Beramal Ibadah Malal Pembosanan Cepat Merasa Jemuh Dan Bosan Untuk Melaksanakan Ibadah Karena Merasa Selalu Sering Dilakukan Padahal Tujuan Belum Tercapai Sering Kita Mendengar Pelajaran Mak Arifat Sering Bahkan Hampir Tiap Hari Di Youtube Di Pengajian Secara Langsung Sering Kita Mendengar Awal Agama Mengenal Allah Mengenal Itu kan Teorinya Praktiknya Bagaimana Supaya Engkau Tak Bosan Supaya Engkau Tak Bosan Supaya Jangan Engkau Bosan Supaya Berjumpa Dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah Musahadahkan Dirimu Wajahmu Tadi Kepada Nolnya Karena Kalau diri Handak Sampai Kepada Allah Jalan Yang Paling Mudah Jalan Yang Paling Tepat Adalah Dengan Muhammad Rasulullah Dengan Mempanahkan Diri Dengan Menyerahkan Diri Kepada Asal Dirimu Yaitu Nur Muhammad Yaitu Muhammad Rasulullah Muhammad Kekasih Allah Jadi Kalau Engkau Handak Sampai Kepada Allah Maka Sampaikan Dirimu Kepada Muhammad Karena Jalan Muhammad Lah Yang Diri Hidai Karena Jalan Muhammad Lah Yang Lurus Kepada Allah Muhammad Rasulullah Atau Diri Muhammad Yang Dikasihi Yang Disayangi Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wata Supaya Engkau Jangan Bersan Kalau Wujud Allah Nampak Nah Wujud Allah Kalau Ini Wujud Allah Kapal Tadi Engkau Yang Mainkan Lagi Tadi Turun Kelapangan Engkau Jadi Ustadz Jadi Tukang Parkir Jadi Nelayan Si Kapal Tadi Abdi Engkau Kepada Allah Jangan Tak Pernah Abdi Kepada Allah Jangan Rusan Tuduk Mau Berdiri Tunjukkan Amal Ibadah Kepada Allah Ini Bukan Hanya Amal Ibadah Yang Berlaku Secara Baku Solat Kuasa Jakar Dan Lain Sebagainya Nah Tetapi Seluruh Perbuatan Kita Mau Kita Berjalan Mau Kita Duduk Mau Kita Membaca Nonton Segala Sesuatu Tujukan Amal Ibadah Hanya Kepada Allah Supaya Jangan Bosan Tadi Kalau Bosan Katanya Itu 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 Yang Didengar Nah Coba Perhatikan Yang Mendengar Nah Tentunya Bukanlah Si kapal Tentunya Adalah Koda Kemudian Kita Lanjutkan Timbulnya Hal-hal Tersebut Di atas Seperti Malal Putur Kasal Adalah Disebabkan Kurang Kuatnya Rasa Iman Kurang Kuatnya Rasa Iman Kurang Mantapnya Keyakinan Dan Banyak Terpengaruh Oleh Terpengaruh Oleh Hawa Nafsunya Sendiri Jadi Selagi Kita Belum Menyerahkan Nafsu Kita Kepada Allah Maka Iman Kita Jadi Lemah Tadi Kurang Mantap Jadi Yang Dinamakan Iman Adalah Engkau Percaya Dengan Sebenarnya Kepada Allah Jadi Kalau ini Kapal Layar Percayakan Sepenuhnya Kapal ini Nasib Kapal ini Kepada Nahkoda Kepada Juragan Yang Jaga Kemudian Di belakang Serahkan Kepercayaan Emangnya Engkau Kapal Bisa Apa Nih Wayang Misalnya Serahkan Kepada Yang Melihat Serahkan Yang Ngatur Dirimu Apakah Hatimu Atau Jantung Muka Serahkan Seluruhnya Berserah Diri Kalau Menyembah Sembah Sebab Benarnya Sembah Arti Sembah Serahkan Jahir Dan Batin Diri Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kapal Kalau Perahu Tadi Kan dirimu Sudah Kalau Minggu Malam Yang kemarin Diri Tadi Laksana Kapal Perahu Layar Serahkan Perahu Layar Ini Kepada Nahkoda Juragan Juragan Yang Beropong Oh Itu Laki Laki Oh Itu Perempuan Oh Itu Kanan Oh Itu Kiri Oh Itu Ada Gundukan Oh Ini Ada Halangan Ada Rintangan Diberitahukan Kepada Dirinya Muhammad Hai Muhammad Nah Itu Kanan Kanan Kiri Jadi Serahkan Seluruhnya Iman Kita Tadi Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Mengatur Diri Kita Yang Maha Memelihara Diri Kita Jadi Allah Subhanahu Yang Mengatur Yang Memelihara Dirimu Jadi Allah Yang Mengatur Yang Memelihara Yang Memerintah Duduk Berdiri Jalan Solat Puasa Itu Sudah Jalan Jadi Serahkan Dirimu Kepada Yang Maha Mengatur Dan Maha Memelihara Supaya Kuat Iman Kau Sering Mendengar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Marilah Kita Meningkatkan Iman Dan Takwa Kita Kepada Allah Meningkatkan Iman Dan Takwa Buru-buru Meningkatkan Iman Dan Takwa Karena Diri Tak Mengenal Dirimu Tadi Maka Sulitlah Engkau Meningkatkan Iman Meningkatkan Kepercayaan Percayalah Engkau Kepadaku Kata Allah Jangan Percaya Kepada Selain Dirimu Karena Aku Yang Jadi Nakoda Di Dirimu Aku Ini Ada Gangguan Mungkin Ada Yang Telepon Dan Lain Sebagainya Mohon Maaf Jadi Mohon Maaf Karena Ada Telepon Masuk Dan Lain Sebagainya Di Messenger Mungkin Ada Salah Pencet Atau Segala Macam Sehingga Share Langsung Kita Jadi Agak Terjendah Dan Terganggu Jadi Mohon Timbulnya Hal-hal Tersebut Di Atas Disebabkan Kurang Kuatnya Rasa Keimanan Jadi Kalau Engkau Handak Percaya Percaya Sebenarnya Kepada Allah Jangan Setengah Setengah Jangan Separuh Separuh Menyerahkan Diri Kalau Engkau Merasa Kuasa Kuasa Sebenarnya Kalau Engkau Merasa Lemah Lemah Seluruh Jadi Sebenarnya Serahkan Dirimu Malik Yomid Allah Adalah Hari Malik Yomid Atau Malik Yomas Allah Adalah Raja Manusia Jadi Nah Kuda Tadi Jadi Jadi Dirimu Inilah Yang Arus Engkau Kuat Kuat Engkau Yakin Bahwa Aku Sangat Dekat Surah Al-Baqarah Ayat 186 Iyalah Kalau Pada Salah Aku Sangat Dekat Si Nakoda Si Juragan Perahu Ini Sangat Dekat Dengan Dirimu Mudahlah Dia Mengatur Keimanan Keimanan Buanglah Sangka Sangka Di Dirimu Tadi Keinginan Nafsu Tadi Jadi Yang Dinamakan Nafsu Itu Kehandak Diri Kita Maka Kalau Handak Banyak Terpengaruh Oleh Nafsunya Sendiri Maka Panakan Nafsu Hancurkan Nafsu Tadi Bukan Menghancur Seperti Batu Bukan Jadi Menghancurkan Nafsu Itu Panakan Nafsu Tadi Nafsumu Itu Serahkan Kepada Sang Pemilik Jadi Nafsu Tidak Bisa Dibunuh Tidak Bisa Dihancur Tapi Kenalilah Nafsumu Tadi Nafsumu Tidak Kenali Nafsu Ini Adalah Sifat Allah Atau Makhluk Allah Yang Harus Engkau Serahkan Kepadanya Serahkan Nafsumu Nenah Kepada Kepadaku Kata Allah Jadi Nafsu Kita Terganti Dengan Iradat Nya Allah Nafsumu Terganti Dengan Kehandak Nya Allah Jadi Tidak Nafsumu Nah Ketika Sudah Panah Diri Tidak Memiliki Kehandak Apapun Diri Diri Tetapi Iradat Allah Lah Yang Ada Atau Kehandak Allah Yang Ada Kehandak Allah Yang Ada Pada Diri Jadi Dikasih 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 Minum Dikasih Obat Dan Lain Sebagainya Supaya Perahu Layar Tetap Berkembang Tetap Kokoh Tetap Kuat Perahu Layar Ini Supaya Tetap Kokoh Supaya Tetap Kuat Perahu Layar Dikasih Nya Minum Dikasih Nya Segala Sesuatu Supaya Perahu Layar Ini Tetap Kuat Tetap Kokoh Berdiri Tetap Bisa Berlayar Nah Jadi Kurang Mantap Keyakinan Kita Karena Kita Tidak Menyerahkan Nafsu Kita Kepada Allah Tidak Menyerahkan Diri Kita Sepenuhnya Kepada Allah Jadi Serahkan Seluruhnya Tadi Kepada Allah Kepada Muhammad Rasulullah Terserahnya Diri Terserahnya Kehendak Kehendaknya Yang mengatur Dirinya Yang jadi Nakuda Nakuda Yang mengatur Tadi Disuruhnya Apapun Yang maha Memerintah Adalah Allah Yang maha Melaksanakan Adalah Kekasihnya Adalah Pesuruhnya Itumu Muhammad Rasulullah Laksanakan Nah Kalau engkau Tak mau Busan Dengan ilmu Marifat Praktikan Kalau praktiknya Luas Pakarjaannya Luas Apapun Yang Terjadi Dalam Kehidupan Sehari-hari Amal Perbuatanmu Tujukan Kepada Allah Apa itu Pekarjaanmu Seluruh Pekarjaanmu Tujukan Kepada Allah Jangan Kepada Selain Allah Jadi Kalau Anda Kuat Iman Yakin Engkau Bahwa Allah Yang Jadi Maha Mengatur Yang Maha Memelihara Dirimu Atau Bahasa Kita Disederhanakan Yang Jadi Juragan Kamu Diri Diri Kita Yang Jadi Juragan Baik Laki-laki Maupun Perempuan Kemana Perintahnya Kemarin Nah Itu Pada Milam Yang Kemarin Ilham Atau Ketunjuk Kepada Kalbu Kepada Hati Hati Kecil Atau Kuat Diri Manusia Jadi Serahkan Napsu Atau Kehandak Kita Kepada Allah Jangan Lagi Ada Kehandak Kita Yang Ada Itu Iradat Allah Makan Minum Dan Lain Sebagainya Pada Hakikatnya Itulah Kehandak Dan Kekuasaan Selanjutnya Hal-hal Yang Mengibatkan Gagalnya Untuk Mencapai Tujuan Antara Lain Dengan Penyakit Sirik Kopi Sirik Yang Tersembunyi Atau Dengan Lain Perkataan Timbulnya Suatu Tanggapan Di Dalam Hatinya Bahwa Segala Amal Ibadah Yang Dilakukan Adalah Sepenuhnya Dari Kemampuan Sendiri Dan Tidak Dirasakannya Dan Diakininya Bahwa Yang dilakukan Semua Itu Pada Hakikatnya Daripada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Sirik Kopi Ini Sangat Tersembunyi Di Diri Kita Dengan Perkataan Timbul Tanggapan Di Dalam Hati Bahwa Segala Amal Ibadah Dilakukan Sepenuhnya Dari Kemampuan Kemampuan Diri Jadi Bukan Bukan Perahu Layar Yang Perbuat Tetapi Yang Membuat Tujuan Gerakan Dan Lain Sebagainya Adalah Hasil Perbuatan Dari Nahkoda Dan Curokomodi Namun Yang kita Lihat Di Lapangan Nah Karena Kita Jauh Melihat Layar Sudah Kita Cuma Melihat Perahu Layarnya Padahal Anakudanya Tadi Ada Di Depan Jurokomodi Ada Jaga Setiran Di Belakang Begitulah Diri Kita Merasa Diri Kita Yang Melakukan Amal Ibadah Sehingga Kita Bosan Tadi Nah Ini Ketika Diri Berjalan Dikira Batang Tubuh Yang Berjalan Memang Kalau Dilihat Memang Si Wayang Ini Yang Jalan Jalan Kanan Kiri Jalan Padahal Yang Menjalankan Siapa Tanyakan Kepada Dirimu Siapa Yang Menjalankan Bukan Batang Tubuh Yang Jalan Sendiri Tadi Tapi Ada Yang Maha Mengatur Yang Maha Memelihara Wayang Berjalan Nah Jadi Seri 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 Tersembunyi Di Hati Merasa Diri Kitalah Yang Bisa Beramal Amal Ibadah Merasa Diri Kita Yang Bisa Beramal Ibadah Jadi Semata Mata Merasa Dirinya Yang Bisa Beramal Ibadah Dan Tidak Dirasakannya Diakininya Bahwa Semua Itu Dilakukan Daripada Hakikat Perbuatan Allah Inilah Hakikat Dari Perbuatan Perbuatan Allah Laksana Wayang Yang Berbuat Ini Pada Hakikatnya Adalah Bapak Bapak Dalang Si Dalang Yang Mengatur Diri Mana Si Dalang Yang Mengatur Dirimu Bukan Bukan Wayang Si Dalang Yang Mengatur Dirimu Jadi Mohon Maaf Baterainya Mau Abis Juga Baterainya Cuma 3% Jadi Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Kalau Malam Hari Ini Mungkin Besok Malam Kita Sambung Lagi Jadi Mohon Maaf Yang Baru Hadir Nanti Bisa Disimak Videonya Dan Kalaunya Beberapa Hari Yang Datang Mungkin Ada Di Kita Tampilkan Di Youtube Supaya Data Masih Tersimpan Wala Berapa Hari Pun Jadi Pada Intinya Pada Malam Hari Siapa Yang Merasa Bosan Siapa Yang Merasa Jumuh Dirinya Beramal Ibadah Amal Ibadah Adalah Termasuk Menuntut Ilmu Ma'rifat Tadi Masuk Ilmu Ma'rifat Dan Lain Sebagainya Pencerahan Hati Pencerahan Jiwa Rasa Jumuh Rasa Bosan Maka Ini Menyebabkan Diri Merusak Diri Untuk Mengagahkan Diri Seseorang Untuk Sampai Kepada Allah Jadi Malam Hari Tentang Malam Nanti Malam Berikutnya Akan Kita Sambung Jadi Mohon Maaf Kita Tidak Bisa Cepat Cepat Jadi Pelan Pelan Tapi Pasti Tak Perlulah Apa Juga Yang Kita Kejar Yang Penting Berjalan Pelan Pelan Tapi Pasti Tadi Amalkan Tadi Ilmu Tadi Walaupun Sedikit Dan Kita Pun Bukan Ahlinya Karena Yang Ahlinya Adalah Allah Yang Maha Mengatur Allah Yang Maha Memelihara Allah Yang Memberi Petunjuk Kepada Sekalian Diri Yang Memberi Rahmat Kepada Seluruh Alam Semesta Termasuk Diri Kita Dan Allah Pula Yang Memperkenalkan Dirinya Tadi Jadi Kalau Engkau Anak Tak Busan Jadi Misrakan Dirimu Tadi Kepada Muhammad Misrakan Dirimu Kepada Dirinya Nur Muhammad Apa Atau Kepada Dirinya Muhammad Karena Diri Muhammad Yang Akan Sampai Yang Akan Membawamu Kepada Allah Nah Mulai Sekarang Misrakan Dirimu Kepada Muhammad Supaya Engkau Dapat Berjumpa Muhammad Pagi Siang Dan Malam Ataupun Malam Engkau Berjumpa Melihat Wajahnya Sayyidina Muhammad Rasulullah Jadi Berjumpa Dengan Kakasihnya Allah Sekiranya Cukup Sampai Disini Salah Dan hilaf Mohon maaf Yang Sebesar-besarnya Akhir Kalam Wabilahi Topik Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Pada Malam Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh